ya guys ini adalah Kyocera Kyivim 41 ya Kyocera Torque buatan Jepang tahun 2017 HP outdoor ya dan saya rasa ini modelnya kayak HP gaming kekar gitu ya Nah di sini saya akan menjajal 3 game besar ya bisa kuat nggak kalau main game-game berat Oke kita pakai timer sekalian kita tes baterainya ini masih 75% cuy kita mulai sekarang dari mobile Legends ya kita mulai timernya juga oke lihat settingannya ya oke hfr nya kita bikin on ya kita on kan grafiknya kita bikin smooth aja biar lanjain nanti ya oke dan ya seperti ini saja ya yang penting hfr nya kita on kan dia bisa 60fps ataukah tidak coba kita main di Browel cuy biar rapet padat gitu ya langsung war Hai Oke kalau dilihat dari animasinya kayak gini ya iya sudah 60fps cuy nanti kalau war gimana nggak tahu ya 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 selamat menikmati Ow keke kalah cuy Oke dan untuk device nya ya ini masih hangat gak Panas cuy missing mungkin ada lapisannya ya banyak Agak tebal gitu jadi gak panas dan juga Snapdragon 66 seri 6 lah seri 600an itu memang terkenal gak panas dan kita udah bermain selama 14 menit ya kita masuk di Mobile Legends kalau untuk Brawl nya 9 menit ya nah oke tadi 75% ya sekarang 70% berarti kita masuk ke Mobile Legends selama 14 menit agak berkurangnya 5% oke dalam PUBG ini settingannya saya ini pure ya pure PUBG ini gak pakai GFX tools smoothnya sampai high ke balanced medium oke cuma sampai balanced medium saja oke oke kita oke kemudian anti-aliasingnya anti-aliasing ya itu gak ada ya tapi untuk gyro gyroscope nya gyroscope nya oke kita always on oke nah kita langsung main disini aja cuy oke kita mandi war aja guys ini udah kebuka ya war nya oke mantep amazing cuy gyro nya ya responsif coba kita buka layarnya layar parasut oke seperti itu dan saya rasakan untuk layarnya nih ya besaran ukurannya memang sama sama iPhone iPhone 6 iPhone 7 8 4,7 inci oke gyro nya sip oke oke muter dia guys kenal lagi kenal lagi guys tapi gak kena bagian vital wah gimana dia oh disana cuy wah kena awm oh man hmm kenal lagi cuy kenal lagi cuy oke tapi dia pakai helm level 4 ya level 3 cuy waduh kena damage waduh waduh kena cuy hmm kena kakinya cuy hmm kena lagi cuy hmm mata dia cuy ternyata jaringan saya agak ngelag dia matinya lambat oke ditembak lagi cuy oh sana oke oke sebentar oke sebentar sebentar saya pakai kiosira cuy oke saya pakai kiosira ini HP HP outdoor ini cocoknya kena bom cuy hahaha hmm mow mudah kau eh mudah kau eh iya iya eh semuanya 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 kita Oh iya iya HP outdoor ya dipakai PUBG ya outdoor banget nih oke Oh sana-sana wah dimana ini WS gametiga mati Kak satu kali tembakan Aduh ya oke dan habis cuy oke oke juara 6 ya hang kill nge-kill 6 Oke dan ya kita langsung saja keluar dari sini kita lihat baterainya tersisa berapa 64% Oke tadi habis main mobile Legends 70% jadi berkurang 6% guys buat main mode war ini ya amazing emang baterainya cukup awet karena saya pakai wifi juga cuy oke kemudian kita sosial men ya untuk sosies men ini cuy sosies men ini lama banget retrieving resource version information ya karena tadi update sebesar 50 MB ya habis itu macet kayak gini cuy enggak bisa kita tunggu udah berapa menit dua menit lebih ya kayak gini terus jadi kita enggak main aja yang penting kemarin kalau saya buat main sosies men ini lancar-lancar aja enak ya so kita close aja jadi kita main set selama 38 menit cuy tadi awal mulai ya 75 menit sekarang tujuh eh 63 menit jadi sekitar 11% berkurangnya selama 40 menit pakai wifi dan untuk HPnya ini enggak panas enggak terlalu panas ya biasa aja anget gitu ya karena memang Snapdragon seri 6 itu adem lebih ke adem dan awet baterai gitu ya cuy dan untuk main game ini enggak ketinggalan ya ketiga game ini masih enak aja meskipun tidak selantar exit one ya tapi ini masih bagus daripada X performance maupun exit Sony exit biasa itu kalau buat main game ini masih enak cuy dan karena memang ini HP HP outdoor ya mungkin tidak di spesialkan untuk main-main game tapi kalau untuk sosial media nonton YouTube ya misalnya ini masih enak lancar dan yang penting tuh baterainya awet cuy ada mode ekonya mana dia pokoknya disini ada mode Eko yang bisa mengawetkan baterai semisalnya kalau kalian pergi ke gunung enggak ada cas mendaki gunung gitu ya dan baterainya tinggal 20% maka hidupkanlah itu Eko modenya cuy Oke jadi sekian itu saja Terima kasih telah menonton dan semoga sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!